Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo abang po, di sore hari ini Di hari ini, ayat ya Radinda bakal ditemani sama seorang penyanyi Yang ternyata kemarin ini baru aja memberikan sebuah gebrakan baru Melalui sebuah kobalorasinya yang luar biasa Bener gak sih kobalorasi? Kobalorasi? Oh iya iya Hah? Kobalorasi? Kok jadi ikut bingung? Hah? Ada apa? Jadi ceritanya hari ini ayah seneng banget Walaupun ayah kalah cantik ya sama kakak yang satu ini Di ngobrol-ngobrol sore bareng kali ini barengan sama kakak Selvi Oh gitu ya harus ya Harus gitu ya Gimana? Kakak Selvi Kasih vibra di belakang ya vibra Ya mo Penggiar ngajarin penyanyi dangdut gimana Halo kak Selvi Halo kakak Apa kabarnya? Api Api Jadi gimana nih? Sepertinya datang-datang kesini ada sesuatu yang ingin diberikan, dibagikan kepada kita-kita pendengar Oh ada Di hari ini Aku membawa sebuah oleh-oleh Apa itu? Oleh-olehnya apa? Lagu baru Lagu baru Eh tapi kalau sebelum lagu baru Bener gak sih kemarin tuh sempat ketemu sama opa-opa gitu Oh iya aku sempat kolaborasi kemarin sama opa Diki Coba lagunya K-popers gak sih? Maksudnya suka sama lagu K-pop gak kak Selvi? Aku tuh gak tolong ngikutin ya Cuman tuh setelah kemarin project itu akhirnya kayak nyari tau Eh ternyata asik juga ya Iya kan? Maksudnya gini loh Yang lucunya yang uniknya adalah seorang kak Selvi ini tuh ternyata bukan pendengar lagu K-pop Tapi berkolaborasi dengan salah satu personil dari boy band K-pop idol yang ada di Korea Selatan itu ya Itu gimana ya kak rasanya? Maksudnya kayak apakah kudu belajar gitu Kayak culture-culture mereka kan sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip Enggak juga enggak gitu Atau gimana? Pokoknya seru lah kayak itu pengalaman Cepi juga pertama kali ke Korea Dan langsung bisa kolaborasi dengan idol K-pop gitu Jadi kayak kesempatan yang berharga banget sih buat Selvi Karena kan gak semua Gak semudah itu bisa kolaborasi dengan idol-idol yang ada di sana gitu kan buat Cepi Jadi kayak menambah referensi Cepi juga untuk di lagu Oh ternyata Cepi bisa nyanyi Korea juga gitu Nyobain nyanyi pakai bahasa Korea kemarin Terus diajarin juga gitu Terus pas tau lagunya juga Oh ternyata asyik yang nyanyi lagu gini loh kak Ya itu Salah satu member dari Icon Nah itu dia tuh Maksudnya kan kayak dunia dangdut itu kan berbeda sama dunia K-pop Nah perbedaannya gak cuma dari segi bahasa aja nih Dari segi musik, dari segi cara pembawaan Dangdut iya kita narik sambil nyanyi Tapi gak se ekstrim sih lagu-lagu Korea gak sih? Nah itu ada kesultan yang dirasain gak kemarin tuh? Kemarin tuh lebih ke penyebutannya aja sih ya Karena kan ya sama lah kalau di Indonesia kan ada bahasa daerah Di sana juga ya begitu pun di sana Agak-agak susah lah untuk nyebut ininya apa sih namanya Kalau di tulisan Arab kan kol-kolahnya itu Gimana dialek-dialek makanya benar Mereka gak kenal huruf R kan? Mereka gak kenal huruf R ya kalau gak salah apa L gitu R nih Nanti kita tanya deh sama opa di K Iya opa Iya iya Opa Opa Bogosipo Apaan tuh? Tapi kakak ini pencinta Korea? Enggak juga Tapi ayah pencinta lelaki-lelaki tamfan Jadi kalau gak cowok-cowok ganteng tuh bawaannya pengen Aduh Bawaannya pengen operasi biar gudaan lagi gitu loh Mana tuh disuka sama air kan lumayan ya kan Nah kali ini abang po Mpok selfie Nika selfie dateng lagi Dateng ke perompat FM Gak cuman sekedar untuk mamer Nih bisa ketemu sama opa di K Tapi punya single baru oleh-oleh yang tadi dia bilang nih Judulnya Berkali-kali Berkali-kali Itu lagu tentang apa sih kalau boleh tau kak? Itu tuh lagu tentang pengkhianatan Sudah ya makasih banyak ya Ini kita mau curhatnya off air aja Pengkhianatan Pengkhianatan Jadi Jadi orang ini tuh punya kekasih Yang dia tuh kayak gak nyangka kekasihnya tuh bisa selingkuh Di belakang dia gitu Yang awalnya dia positif banget Pada akhirnya Oh ternyata Apa yang ada di Jadi overthinkingnya dia tuh bener gitu loh Oh dia udah punya feeling ceritanya nih Iya udah punya feeling Tapi tuh dia berusaha untuk Oh gak mungkin lah kan itu Kalau cerita di video klipnya kan Menceritakan disitu Seorang owner cafe Yang punya cewek Dia terima karyawan baru Disitu Sebagai barista Nah dia tuh Ternyata Ada hubungan di belakang ceweknya dia Ada hubungan spesial dengan barista Ini Pada akhirnya gitu Jadi Ya cowoknya pun juga sebenernya gak Gak menyangka Kalau dia bisa sedalam itu Hubungannya dengan si barista ini Bener-bener Kayak gitu Jadi berawal dari Dunia cafe gitu ya Iya Tapi kenapa sih Kalau barista tuh banyak cewek ya Kenapa? Kan kalau cowok Mas Rista Nanti kita coba lagi ya Boleh-boleh Mbak Rista Namun lagunya Tantangan yang ditemuin sama Poh Selvi apa nih Untuk nyanyiin lagu ini Apakah berbeda dengan single-single sebelumnya Atau gimana? Mungkin lebih Lebih di Feel sih Lebih kerasa aja Karena kan lagu ini Bener-bener yang Sakit banget ya Dia nanti gimana sih Dia nanti sakit banget Jadi kayak Gimana caranya bisa dapet Feelnya ini ya Memang Ampe 9 kali loh Take vocal Wah 9 kali take vocal Untuk rekaman Untuk rekaman Latihannya berapa lama? Kalau latihan kan Lewat denger aja Itu bisa Itu Salah satu latihan lah Nah Dari awal Poh Selvi dapet liriknya Dapet guide-nya Rekaman Sampai finishing touch Gitu berapa lama? Waktunya Untuk lagu ini? Itu semalam doang Aku dengernya lagu itu Wah Ini antara emang jago banget Lagu mah gampang Semalam doang langsung Dapet feelnya? Iya karena Apa namanya Pas denger pertama tuh udah Suka banget lagunya Jadi Ya kalau Cepi seneng sama lagu Pasti cepat Lebih cepat Cepat hafal Dan malam itu juga Ya kalau gak salah Cepi langsung bikin gate-nya Langsung bikin gate-nya Di malam itu juga? Iya Wah Tapi ngomongnya lagunya Yang nyiptain siapa sih? Adibal Adibal Feelingnya kan mesti 9 kali ngetik Baru dapet nih feelingnya Apakah memang Post selfie belum pernah ngerasain dikhianatin sama seseorang? Atau gimana nih? 9 kali itu bukan Bukan mengulang Bukan feelnya ya Feelnya lebih kayak Maksud Cepi tadi itu salah satu tentangan yang Lumayan agak susah ya buat Cepi Karena kan Perlu kefokusan Untuk lagu ini bener-bener kayak Merasa feelnya seperti apa Terus Ya males sebenarnya nginget-ginget Masa lalu-masa lalu yang gak enak gitu Jadi itu bener-bener Yo bisa yo bisa yo fokus yo Tapi bukannya sebenarnya Kalau kita lihat masa lalu itu Juga bisa ngebantu gak sih Maksudnya dari segi Feelingnya gitu ya Buat dapet gitu Bukan buat nginget-nginget masa lalu yang Dulu-dulu Maksudnya kayak rasa sakitnya itu dapet gitu Iya Bisa ya? Ngebantu sih Ngebantu tuh yang mana orangnya Coba sini kendalin Gak suka bikin orang Seorang post selfie sakit nih Gara-gara seorang lelaki ya kan Tapi tadi 9 kali take Terus juga dalam waktu semalam Udah bisa langsung bikin guide-nya juga Ini Menurut post selfie nih Karena emang yang ngerasain langsung gitu ya Dibandingin sama single-single sebelumnya Yang bikin beda Yang bikin spesial lagu berkali-kali itu apa sih? Buat Cepi nih Lagu klasik banget Bener-bener berasa kembali di jaman-jamannya Dangdut klasik lagi Lagi rame saat itu gitu kan Cepi masih kecil ya Jadi berasa Kita kan sumuran Boleh lah Jadi merasa dan Apa yang Cepi rasain tuh Penonton juga banyak yang rasain Wow berasa kembali di era berapa gitu Jadi seneng aja gitu Dengan responnya mereka Tapi emang pengen tau deh Sebenernya sih Kenapa gitu Post selfie tuh pengennya tuh Dangdut Lagu Dangdut gitu deh Gak usah deh Apa namanya Landut klasiknya Kita legendra besarnya nih Dangdut Post selfie kan masih muda banget nih Ya kan Walaupun beda cuma sebulan-dua bulan Itu kan Anak-anak jaman sekarang tuh Sukanya pop gitu Atau enggak Sukanya opa-opa Oni-oni gitu kan Kalau Post selfie kenapa Milinya Dangdut nih Kalau Dangdut tuh Ya bisa dibilang dari kecil Aku udah suka banget Gitu Kalau lagu pop Ya aku juga suka lagu pop Cuman yang namanya udah Iblatnya udah menaral daging Kali Dangdut ini ya Jadi ya Udah jadi hobi Sekaligus Jadi profesi Cepi sekarang Sebagai penyanyi Dangdut Jadi Ya seneng aja Dan buat Cepi tuh Dangdut spesial Karena Adanya di Indonesia doang Coba deh cari Dimana Ada Dangdut Gitu Ya di Indonesia doang Adanya kan Masih ada pun Disana ya Dari mana Dari Indonesia Bener Tapi pernah ngerasa Tengsin gak sih Kayak Minder gitu Ketika temen-temen pada denger lagu Boy Band Girl Band Gitu Pocopi dengernya lagu Dangdut Gitu Kalau Minder sih Enggak ya Malah bangga Malah bangga Kayak Ini loh aku bawa Bawa Musik yang memang Asli dari Negara aku Malah justru Kalau ngeliat orang Nyanyi lagu Apapun itu Ya tertantang aja Untuk mencoba Jenre tersebut Gitu sih Nah tadi kita balikin ke singlenya nih Tadi kan Video klipnya juga udah Ready ya Udah naik ya Udah naik ya Udah 12 hari yang lalu 12 hari yang lalu Itu waktu kita rekaman Diputernya Kita gak tau udah 20 tahun kemudian Masih diputer lagunya gitu kan Maksudnya tuh Ketika video Shootingnya video klipnya Kayak gimana prosesnya Susah gak buat Waselfie Atau emang udah biasa Atau gimana Itu dia Karena mungkin sebelumnya Udah sering ada proyek Bikin video klip Akhirnya Acting pun juga Iya Jadi Ya ngalir aja lah Hari itu Bener-bener Tinggal nyiapin Tenaga aja lah Di hari itu Berarti ada kemungkinan dong Buat merambah ke Dunia entertain yang lain Boleh lah Cabang yang lain boleh ya Boleh silahkan kontak di bawah ini ya Nomor handphone saya 08 Loh kok jenis saya Kok jadi akhir Boleh lah Jadi kita nanti bisa jadi kembar Bisa kembar Kok dicurigai Jadi perannya Kita kembar Kembar sial Bisa kembar Iya sih yang kembar Yang sialnya Tapi Punya ini gak sih Ekspektasi yang Post Selfie pengen Dari lagu ini Kedalam bentuk musik videonya Video klipnya Itu semua yang dibayangkan oleh Post Selfie Terwujud Atau Masih ada yang kurang Atau gimana Kalau buat Cepi sih Itu cukup ya Udah cukup Video klipnya Bener-bener Menceritakan Apa yang ada di isi laku Udah oke banget berarti ya Udah oke banget sih Dan Orang-orang juga nontonnya Ya Nyampe Greget gitu Ngeliat Si cowoknya ini Pada saat dia selingkuh Terus ngeliat Cepinya Pada kasihan Kok pada kasihan sih orang ini Cuma video klip Ini kok cuma video klip Tapi kenyataannya juga mirip Tapi ini film video klip Gitu ya Canda ya Pak Jabia Ntar ngomong lagi Dateng-dateng kesini Aku seneng mah Diundang kesini Seneng ya Ntar abisnya kita ngupi apa ya Boleh lah Boleh lah ya Ngupi kita abis ini Nah berarti Video klipnya Udah sesuai dengan ekspektasi Lagunya juga kayaknya Udah maksimal banget nih Sampai take berkali-kali Supaya mencapai Sebuah nirwana Kesempurnaan Dari sebuah lagu Dangdut gitu ya Nah ini apa lagi sih Yang mau dikerjakan Sama Paul Selfie Acting katanya udah biasa juga Pengen juga ngerambah Pastinya udah terbiasa Pernah cuman Sekarang tuh Kalau disuruh Actingnya Pasti kalau kita bikin video klip Pasti ada actingnya dikit Ya kadang kebawa aja gitu Kadang Ya udah ngalir aja Gimana sih kalau Cepi marah Gimana sih versi Cepi Kalau lagi keselam orang Atau lagi sedih Atau lagi senang gitu Oke Tapi ya itu dia sih Maksudnya ada kemungkinan nih Berarti ya Mau ada gebrakan-gebrakan Baru lagi kah Dari Paul Selfie Nanti ke depannya Ya rencananya sih begitu ya Ada sesuatu yang baru lah Pokoknya Selalu mencari lah Apa aja yang bisa diberikan Dikerjain Dikerjain gitu Tapi kalau ditanya nih Kalau misalnya Diberikan banyak jalan Semua pintu dibuka nih Buat Paul Selfie gitu ya Pengen Paul Cepi ya Cepi aja Ini lucu banget sih Ini lucu banget sih Cepi Itu yang dipakai buat cowok Di kepala kan Cepi Topi Peci Ini kayaknya seri-seri Tain sama air Ini kayaknya Kalau semua pintu dibuka nih Maksudnya Semua kesempatan Diberikan kepada Paul Cepi Apa lagi nih Yang mau dikerjain Sama Paul Cepi nih Ya mungkin Tadi Pengen Acting Apa Di dunia acting lagi Mungkin Dapat tawaran Film atau apa gitu Atau Film layar lebar Aku pengen banget Pengen nyobain gitu Gimana rasanya Di orang tuh Nonton Cepi Di bioskop Gitu Pengen aja Ngerasain Mohon produser-produser ya Didengarkan ini Bawa selfie ya Mas sudah siap Untuk diundang Menjadi Pemeran Utama Dalam film Anda Amin Hubungnya kontak person Di bawah ini Beda lagi Di promo ya Di promo Tapi Tapi kalau misalnya Kita lihat nih Stigma orang nih Kita agak sedikit Ngegeser ke stigma orang Tentang dunia dangdut Ya kan Kita lihat nih Dangdut itu kan Nggak dipungkirin Banyak yang Melihat dari sisi positif Banyak juga Melihat dari sisi negatif Penyanyi banyak Luar biasa Yang bagus-bagus Di Indonesia Gitu loh Dari generasi ke generasi Tuh ada orang yang Keren-keren Nyanyi yang bagus Salah satunya adalah Mpoh Cepi gitu Tapi ada juga Yang cuma sekedar Menggunakan dangdut Sebagai mata pencarian Tanpa ada feelnya Tanpa ada jiwanya Di situ Akhirnya bisa membuat Nama dangdut Agak sedikit mereng Gitu Pendapatnya Mpoh Cepi kayak gimana Dengan perkembangan Dunia dangdut yang sekarang Ini apakah memang Bisa kembali Ke jaman dangdut yang dulu nih Jaya-jayanya Maksudnya Kayak semua orang berpikiran positif Tentang musik dangdut Atau gimana Kalau di zaman sekarang Kalau sekarang sih Justru malah Cepi lihat dari Mulai anak kecil Ramaja Orang dewasa Sampai yang Oda orang tua gitu Seneng dangdut Iya karena Alhamdulillahnya Di kalangan fan selfie Itu bener-bener Ya itu Dari mulai anak-anak Ramaja Orang dewasa Sampai orang-orang yang Bener-bener kayak Udah orang lain jemaah dulu Ya masih seneng dengerin dangdut Gitu loh Justru malah seneng Dengan respon mereka tuh Dangdut semakin Kesini makin modern Gitu loh Dan kita pun juga Salah satunya Cepi Sebagai penyanyi dangdut ya Ngebawanya dengan Cara Cepi sendiri Yang ya selama positif mah Ya Cepi lanjut Cepi jalan gitu Bener-bener Untuk temen-temen yang mungkin Apa namanya Membawanya Ke hal-hal yang Mungkin orang kurang suka Atau apa itu Kembali lagi ke pribadi mereka sih Nah itu menurut Menurut Cepi Ngencoreng nama dangdut Atau yaudah lah Itu mah Gak usah difikirin Atau gimana Ya kalau aku sih Untuk Pendengarnya aja kali ya Ya udah Sekarang mah udah Orang-orang udah pada Pinter menilai pasti ya Enggak harus yang Gak usah digiring-giring Opini lagi lah Gak usah digiring-giring lagi Opini Intinya Orang-orang sekarang tuh Udah pada pinter Menilai yang mana Baik yang mana buruk Bener Apalagi sekarang Jumpul netizen Lebih kenceng Daripada pola pikir kita Sebagai manusia biasa ini ya Kadang-kadang Ayah suka bingung gitu loh Ini baru banget Muncul di Mane-manenya Eh Netizen udah cepet banget nih Apa namanya Komen-komennya tuh Di sosmed-sosmed Ngeri bacanya Nah ini ngomongin Soal komen-komen juga Di sosmed nih sekarang Kan udah banyak banget nih Artis-artis jempolan Dari Apa namanya Ajang pencarian bakat Salah satunya adalah Empok Cepi nih Abang-empo Ya kan Dari Dangdut Akademi Tahun berapa 2018 2018 tuh Ayah waktu rumur Lida dulu Oh iya Lida dulu Asia Asia tuh Asia Iya men Keren banget Dangdut Akademi Asia Akademi Asia Lida tahun 2018 tuh Ayah waktu rumur 8 tahun ya Abang-empo Nah itu Perusahaan Ape ketawa Lah iya dipern bang Langsung cepet gede Soalnya Ya gitu modelannya Oh kayak balon yang direndam di air itu Bola bekel Masuk minyak tanah Nah itu Minyak tanahnya tapi Satu toran gede Kirain balon air Yang direndam di berapa menit Orbeez-orbeez itu Iya Beda banget generasinya ya Ayah ngomong bola bekel Dia ngomongnya Orbeez Astagfirullah Tapi 2018 Ketika Jebolan Lida nih Sampai ke tahun 2024 Udah 6 tahun Perkembangan yang Pak Selvi lihat nih Dari banyak musisi-musisi Dari Jebolan dari Lida Itu seperti apa Perkembangannya Ya perkembangannya itu tadi Yang dulunya mungkin Anak-anak muda tuh kayak Agak sungkan untuk Agak gengsi untuk Mengenal Dangdut Dan Mengakui Dangdut itu Bahwa dia suka Dangdut Sekarang tuh udah lebih banyak gitu Anak-anak muda yang Seneng dengerin lagu-lagu Dangdut Lebih ke situ sih Susah gak sih waktu Ikut seleksi Lida Waktu itu tahun 2018 itu Ya Susah-susah gampang lah Karena kan Mulai audisi Terus kita di asrama Itu berapa bulan Ya bisa sampai Jarang ketemu keluarga Orang tua Gitu kan Aku ngerasain banget sih Karena kan aku juga Bisa dibilang Anak-anak Bapak banget Anak mama banget gitu Jadi Ngerasain banget lah Susah senangnya di asrama gimana Gitu Terus keluar lagi kompetisi Ngalapin netizen gimana Betul Jadi Ya Begitulah Perkembangan untuk Dangdut sih Ya Buat CP sih berkembang banget ya Apalagi Dengan adanya kompetisi Akademi atau Lida Itu membuat Dangdut Semakin Bisa dibilang Jendre yang netral ya Dangdut tuh bisa digabungin sama pop Digabungin sama jendre Arab Melayu Pokoknya Ya buat CP sih Dangdut tuh Udah Jadi wadah yang memang Jendre bisa masuk Jendre pun bisa masuk ke situ Bisa menyesuaikan Bisa menyesuaikan Sebuah jendre anomali Produsernya ketawa lagi Begitu lagi Kayak besok Dia nyerah Nungurusin ae kayaknya Maksudnya itu Dia bisa Masuk ke dalam semua jendre Masuk ke dalam semua aliran Pas aja gitu Ketika misalnya Dangdut Dangdut remis Masuk Dangdut pop Ya masuk aja sih Bener Bener Tapi dari sekian Banyak pengalamannya PoCepi Di Lida nih khususnya Yang paling gak bisa dilupain Ketika masih baru banget nih Kita green banget nih Masih ijo banget gitu Masuk ke sebuah dunia Yang udah dilepas Semua orang tua Ya kan Mau nangis Biasanya ke ketek emak Tapi keteknya gak ada Ya kan Itu Apa yang gak bisa dilupain Pengalamannya PoCepi Selama di Liga Dangdut Pada tahun 2018 Mulai dari situ Bener-bener mental CP itu dilatih Gimana caranya bisa Kuat Gimana caranya bisa Mandiri gitu Jadi Bener-bener Ditempa banget sih Saat itu Mental sih Mentalnya gitu Makanya kalau inget Sekarang tuh Dulu mana Berani mah Cepi ngomong Ditanya aja tuh Cuma bisa jawab Iya Tidak Oh iya gitu Senang-senang gitu Jadi kayak Dulu tuh gak Gak bisa yang Ibaratnya kalau ditanya Ya Kalimatnya Pertama Iya Pertanyaannya cuman singkat Pada terjelas Tingkat pada terjelas Bener-bener Sekarang Karena mungkin juga Udah berbaur Disini Jadi Ya udah bisa Alhamdulillah Nah itu dia tuh Dari Lida 2018 Berangkat ke tingkat Asia Itu gimana Itu kan beda lagi dong Pengalaman indrasnya Beda lagi dong Jadanya gak lama sih ya Tapi lebih ke Asia tuh lebih kayak Bahwa Cepi Punya mental yang siap Untuk berkompetisi Kalau Lida tuh Jujur siap gak siap sih Karena kan Di sisi lain Cepi tuh kayak Masih Percaya Gak percaya gitu-gitu Dengan diri Cepi sendiri Bisa gak ya Kalau Asia Bener-bener juga Komentar-komentar Yang negatif Malah justru Buat Cepi tuh Membangun mental Cepi Untuk Tertantang Kalau Cepi salah Kalau zaman sekarang Komentar negatif tuh Bikin orang Oh gue jadi kena mental nih Gitu Gak ikut perkembangan Buat yang buat Cepi Zaman sekarang kan gitu ya Udah lewat Udah lewat kan Pernah juga begitu Ya makanya Cepi tuh pernah juga Yang namanya kayak Kepikiran banget Soal komentar-komentar negatif Tapi kalau dipikir-pikir ya Udah ngerasain sakit Energinya abis Buang waktu Jadi Ya kayaknya ngerugiin ya Iya kan Iya Jadi Merundungi diri sendiri tuh Ngapain gitu Jadi kalau dipikir-pikir Mereka kan gak liat Mereka kan cuma melihat Sebagian dari hidup kamu Nah Melihat di sosial media doang Gak ngeliat aslinya kamu Apa yang kamu alami Apa yang kamu hadapi Di suasana hidupmu gitu loh Jadi Yaudah sih bodo amat Yang jalanin aku kok Yang terima resikonya juga aku Jadi yaudah Kenapa lu yang repot gitu ya Lulus Keren Luar biasa Anda kan kalau sekarang gitu Anak muda jaman sekarang gitu ya Yang sumber sama kita gini loh Maksudnya Tapi Tapi ya sih kak Kalau memang Apa ya Gak berusaha untuk melawan semua itu ya Yang Yang gugur ya siapa kita Betul Jadi kalau Anggaplah komentar-komentar negatif Jadi pemacunya Cepi buat lebih baik lagi Kalau dulu kan Cepi tuh orangnya takut yang namanya kegagalan Karena apa ya Satu itu Cepi tuh gak mau dibully Tapi ternyata namanya kehidupan kayak Kalau gak dibully tuh gak bakalan bisa sukses Bener deh Betul Setuju Harus dapet bullian dulu Harus Harus Betul-betul Harus dapet Ya kerasnya dunia dulu baru bisa sukses Quote of the day Yes Kalau gak dibully Hidup lo gak bakal sukses Abang pok Eh Tapi bener loh Maksudnya kalau kita gak ngerasin namanya bully Kita gak tau tuh Iya gak tau Beratnya tuh kayak gimana Kerasi tuh kehidupan Bener-bener Karena selama ini kan ya itu deh Kita besar di lingkungan keluarga Mungkin protektif gitu misalnya Dan itu yang Kita jarang keluar gitu Bener Itu yang bisa buat kita mandiri Yakin deh Tuh Jadi mungkin kalau misalnya Abang pok Ini punya Apa namanya Kemampuan dalam menyanyi Ya kan gak apa-apa tuh ikut ajang penjaraan bakat Sebenernya ya Untuk menyalurkan bakat Jadi juga seagut buat ngasah mental kita juga nih Bener-bener Supaya gak dibilang anak mama Anak papa Anak rumah Anak apa ya Emang anak mama Anak papa lah Kalau gak anak dari mana Anak dari Tuhan Kita turun dari langit Begitu kan jadi panjang ngomongnya Tapi jangan nyerah loh Ngobrol sama ayah loh Oh seru Seru banget Mau berapa jam yuk Karena aku tipe orang yang suka ngobrol Suka sharing Ah iya Boleh nih Abis belakang boleh Habis ini Ngopi Ngopi Oke Nah ini berarti Apa namanya Bisa dibilang Kalau misalnya ajang penjaraan bakat Si Dangdut Akademi ini Terus juga Yang tingkat Asia Juga menjadi salah satu Caranya yang posyapi Untuk berkembang Bener Gitu ya Melatih diri gitu Nah ketika sudah Sudah lolos Sudah lulus Sudah wisuda Dari Dangdut Akademi Bukan berarti udah kelar dong ya Malah justru perjuangan baru dimulai Baru dimulai Iya kan Disitulah bener-bener Wow Tapi proses belajarnya gak berhenti dong Enggak Aku Orangnya seneng Pelajari sesuatu yang baru Apa nih Yang biasanya Pokok Cepi lakuin Kalau buat Ngelatih vokalnya Atau ngelatih apanya Itu biasanya ngapain Kalau nyanyi kan udah jadi hobi Cepi ya Otomatis Kalau Kalau lagi boring atau apa ya Pasti nyanyi Aduh Ya gitu Enak ya Lagi boring nyanyi Iya Seneng aja gitu Boring tidur Kecuali suara Cepi lagi ini ya Lagi gak enak atau lagi kurang sehat Ya pasti Silahat lah Tapi kalau lagi Ngapa-ngapain tuh semua dengan nyanyi Dan suka ngedance juga Oke Baiklah Lagu apa yang biasanya Menjadi penpo Cepi nih Aku ada single ini Ada dance-nya Ada ya Ada dua Ini boleh diangkat dulu gak mejanya Bang Kita suruh Mau apa Mau salto Oh koreonya maksudnya Koreo lah Mau suruh kayang-kayang Kita mau debus Pake kayang-kayang Jadi suka dance Suka nyanyi Suka nyanyi Terus Apa lagi ya Ya gitu sih Aku sih Anaknya mau mencoba Mau nyoba segala sesuatu yang baru juga Gitu ya Jadi tuh emang Bisa kita lihat juga nih Abang Po Kalau misalnya Yang namanya Lulus dari sebuah ajang pencarian bakat Itu gak cuman menjadi sebuah titel doang Iya Tapi jadi PR yang besar juga Buat po Cepi ya Betul Jadi amanah gitu loh Kita bawa-bawa Dan kita kembangkan Baiklah Single ini berkali-kali Boleh dipromoin dong Sama Abang Po Yang lagi dengerin sekarang Silahkan Abang Po ya Iya Abang Po Agak bertawis sedikit Kita yang ngomong ini Gimana kita Jadi begini loh Empo Bisa aja Eda Gue lagi aja Halo ya Allah ya Allah ya Allah Gitu deh Silahkan Silahkan Halo Buat Abang Po yang ada di sana Yang lagi nonton Jangan lupa dengerin lagu aku berkali-kali di channel itu 3D Entertainment Dan jangan lupa bisa juga didengerin audionya di beberapa platform musik yang ada di Indonesia Cobutin aja gak apa-apa ya Ada Spotify Terus Reso Ada Juks Ada Apple Music Terus Langit Musik Ada di TikTok Ada Youtube Music Ada apa lagi Semuanya pokoknya Youtube nya kalau mau lihat video klip nya tinggal di search di mana Di 3D Entertainment Di channel itu 3D Entertainment Nah kalau buat Abang Po yang pengen tau lebih banyak tentang Po Cepi Boleh juga nih follow-follow Instagram nya TikTok nya dimana ya Po TikTok aku selfieyama07 Instagram lidah underscore selfieyama07 Dan aku juga punya Youtube channel pribadi selfieyama Nah tinggal di search aja M nya 2 ya Iya M nya 2 Jangan 1 M nya F nya Fanta ya Karena biasa orang keliru Pakainya V Oh iya bener Pakai V Bener-bener Kita tuh gak V Kita Emangnya diajak Po Cepi makasih banyak Kalau udah dateng Boleh banget ya Pokoknya Eh panginnya apa Ayah panginnya pangin dede sebenernya Oh dede Masih muda 2018 saya berumur 8 tahun Caya gak tuh Kan karbitan Karbitan Oh makasih banyak ya Po ya Udah dateng ya Jangan bosen-bosen Nanti dateng berkali-kali juga boleh loh Seperti judul lagu aku Berkali-kali Selfie Yama Di 08.12.11.24.9.28 Di jam dangdut Di jam berapa Whatsapp aja Request aja Nanti-nanti bisa jadi jawara Pokoknya harus berkali-kali Requestnya berkali-kali Betul Kalau begitu Pamitan yuk Pulang nih kita nih Ayo ngopi dulu Ngopi kita ya Makasih banyak yang Bapak sudah bergabung Suara hari ini Ayatnya Radinda dan Saya Selfie Yama Ketemu lagi di seberikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax